Presiden Soekarno, bagaimana kalau kita hari ini proklamasi? Hari Kamis dia datang, 16 Agustus. Apa kata Presiden Soekarno? Besok. Kenapa tidak hari ini? Saya masih percaya pada angka-angka. Besok, hari Jum'at. Hari Jum'at adalah Sayyidul Ayyam. Induk dari segala hari, hari Jum'at. Besok, pada tanggal 9 Ramadan. Dan Ramadan adalah Sayyidul Syuhur. Induk dari segala bulan, adalah bulan Ramadan. Induk dari segala hari, adalah hari Jum'at. Bertemu dua Sayyid. Sayyidul Ayyam, Sayyidul Syuhur. Induk hari-hari Jum'at. Induk bulan, bulan Ramadan. Dan pada saat itu, yang menggerik bendera dalam keadaan berpuasa. Setelah bendera dikibarkan, dinyanyikan lagu kebangsaan. Mereka berdoa. Bung Karno mengangkat tangan. Dan pada saat itu, mereka berkata, atas berkat rahmat Allah dan keinginan luhur bangsa Indonesia. Keinginan luhur nomor dua. Yang nomor pertama adalah rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai rahmat 73 tahun yang lalu, merubah menjadi laknat. Hanya gara-gara daster yang disebutkan di usaha topik tadi. Daster merubah rahmat menjadi laknat. Na'udzubillah. Tapi jangan gara-gara ini, ibu membuang daster semua. Silakan pakai daster, tak apa-apa. Tapi di depan suami. Banyak orang sekarang, di depan suami, dia pakai kelambu. Di depan suami orang, baru dia pakai daster. Membukakan auratnya, dengan segala macam pernak-perniknya. Na'udzubillah. Mengundang laknat Allah. Ayat yang dibaca qari kita tadi. Walau anna alal quraa seandainya pendur negeri ini. Amanu beriman. Watakaw bertakwa. Allah tak minta banyak dari kita. Dua saja. Amanu beriman. Watakaw watakwa. Iman dan takwa kamu lakukan? Dibalas Allah juga dengan dua. La fatahna alaihim barakat. Kami bukakan barakah, barakah. Tidak satu. Kalau satu, barakah. Tapi yang dibukakan ini, barakatin. Dibukakan Allah, barakah, barakah. Minasawak dari langit. Wal'ar dari bumi. Walakin kathabu. Tapi kalau mereka dustakan ayat kami, tak mereka syukuri ni'mat kami. Walakin kathabu. Kalau mereka dustakan, fa'akhadnahum. Kami cabut ni'mat langit. Kami cabut ni'mat bumi. Bima kanu yak sibun. Bukan kena Allah marah. Bukan kena Allah murka. Bima kanu yak sibun. Akibat dari efek perbuatan mereka sendiri. Ada pun hari ulang tahun dipermasalahkan. 73 tahun HUT HUT RI. Hari ulang tahun Republik Indonesia. Apa ni ulang-ulang tahun? Mana ada penting ulang tahun? Maka tadi kita sudah menyanyikan lagunya pula. Mabruk alfa, mabruk mabruk. Semoga Allah memberikan berkah. Alfa seribu. Mabruk seribu keberkahan. Mudah-mudahan Allah menurunkan berkah untuk Indonesia insyaAllah. Apa itu berkah? Ini rumah kata insinyur, arsitek umurnya 100 tahun. Dari ITB. Ini tidak bisa diperpanjang. Pokoknya kalau sudah 100 tahun, tumbang, hancur. Tak bisa lagi. Tapi tiba-tiba setelah 100 tahun, tetap tegak berdiri. Apa yang menyebabkan dia berlebih? Tak lain, tak bukan adalah barokah. Ada orang mungkin kebun sawitnya cuma 2 hektare. Dalam satu bulan dia dapat uang 3 juta. Anaknya bisa sekolah S1, S2, S3 dapat biaya siswa. Menabung-nabung kemudian bisa berangkat haji dan umrah. Bisa bersedekah kepada anak yatim. 3 juta saja sebulan. Ada barokah. Sementara yang satu dapat 1 bulan 30 juta, masuk diskotik 2 malam, kau sakit, setruk, mati. Tak ada berkahnya sama sekali. Makanya ketika ada orang punya anak, yang kita doakan barokah. Barokallahulaka fil mawhub. Semoga Allah memberikan berkah pada anak yang baru saja kau dapatkan. Ketika ada orang menikah, doa berkah untuk mereka. Makanan sesuap nasi yang diminta barokahnya. Allahumma barik lana, fima razaqtana, wakina agak benar. Empat yang dimintakan. Tapi yang terakhir barokah. Salamatan fiddin. Agamanya selamat. Dari aliran sesat, liberal, sekuler. Waziyah datan fil ilmi. Kalau ilmu minta bertambah, tambah, tambah. Afiyah dan fil jasad. Badan yang mau sehat, tapi kalau untuk rizki, wabarakatan fid. Rizki. Ada barokah dalam berizki-rizki. Maka negeri ini akan menjadi barokah. Kalau kita isi sesuai dengan janji Allah. La insya kartu. La azilat naikum. Kalau kamu bersyukur, maka akan kutambah. Ustaz Sohman, anak saya satu Pak Ustaz. Gimana supaya bertambah anak saya ini? Kamu banyak-banyak bersyukur. Insya Allah, maka anakmu bertambah. Itu saja. Istri tak berani saya lanjutkan. Karena ibu-ibu sudah banyak yang mengancam akan menarik dukungan. Ustaz, jangan cerita lagi masalah itu. Ustaz, stop. Okelah, kita tak berani. Ustaz termasuk penakut. Tak apa-apa. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, ini format cara ulang tahun. Pernah tak Nabi merayakan ulang tahun-ulang tahun? Apa itu ulang tahun? Nabi ditanya, Ya Rasulullah. Kenapa engkau kuasa hari Senin? Hadis 2 ayat Muslim. HR Muslim. Kenapa engkau kuasa hari Senin, Ya Rasulullah? Apa jawab Nabi? Tiga jawaban Nabi. Hari Senin aku lahir. Hari Senin aku dibangkitkan. Hari Senin wahyu diturunkan kepada aku. Hari Senin dia lahir. Hari Senin dia dibangkitkan. Hari Senin wahyu diturunkan kepadanya. Maka dia bersyukur. Syukurnya bukan tiap tahun. Tapi syukurnya tiap hari Senin. Jadi kalau Allah mensyukuri nikmat kemerdekaan. Merdekaan syukurilah setiap hari Jum'an. Karena kita merdeka hari Jum'an. Jadi kalau ada orang bersyukur tanggal 17 Agustus. Sesungguhnya syukurnya amat sangat sedikit. Apalagi kalau syukurnya itu dirayakan. Dengan hal-hal yang merusak kesyukuran kepada Allah SWT. Seluruh masyarakat Indonesia. Dari kota, desa, kampung, lusun. Yang tidak tahu cara bersyukur. Bagaimana cara bersyukur? Mudah saja. Tinggal cari acara BKB. Memperingati 1 Agustus tahun 2018. Yang awal-awal mensyukuri nikmat merdeka 73 tahun. Saya yakin dan percaya se-Indonesia ini. Palembang inilah yang pertama kali bersyukur. Allahuakbar. Dapak ibu yang diberiakan Allah SWT. Man sanna fil islami sunnatan hasanatan. Siapa yang membuat tradisi yang baik. Falagu ajruha. Dia dapat pahalanya. Wa ajru man amil abihah. Dan dapat pahala orang lain yang melanjutkannya di masa akan datang. InsyaAllah format ini akan dikiru oleh anak cucu kita di masa akan datang. Begitu mereka ingat 17 Agustus. Langsung mereka susun. Apa acaranya? Baca maulid. Tegak beramai-ramai. Barzanji. Simtud Doror dan Dewa. Menyanyikan salawat-salawat. Menyanyikan lagu Indonesia Raya. Setelah itu penggalangan dana. Fakir miskin, anak yatim, infak, zakat, wakab, sodakoh. Setelah itu tablik akbar. Terjalin selaturahim. Andai tidak diadakan syukuran 17 Agustus. Syukuran HUN RI ke-73 Pelembang malam ini. Maka tak berjumpa saya dengan Kapol Daryaw. Ini Kapol Daryaw yang dipindahkan ke Sumatera Selatan. Tak berjumpa saya dengan Habib Omar Abdul Aziz. Tak berjumpa saya dengan Habib Mahdi. Tak bertemu saya dengan Ustaz Solhas. Tak berjumpa saya dengan Ustaz Ali. Tak bertemu saya dengan Ustaz Taufik. Tak bertemu saya dengan Ustaz Najib. Tapi malam ini, Masya Allah. Sekaligus ulang tahun beliau. Aku tak pernah mencarimu. Kau pun tak pernah mencari aku. Allah yang mempertemukan kita, Akhir Najib. Kami bertemu di mana? Di dalam Masjid Nabawi. Bulan Januari yang lalu. Masya Allah. Saya tak pernah mencari beliau. Beliau pun tak mencari saya. Berapa banyak orang mencari tak ketemu. Tapi kalau Allah mempertemukan. Masya Allah. Kami pun berfoto dalam Masjid Nabawi. Sejak itu tak jumpa lagi. Hari ini dipertemukan lagi. Mudah-mudahan hari ulang tahun beliau. Sekaligus yang ke-20. Semakin berseri. Tiga yang ulang tahun hari ini. NKRI ke-73. FPI ke-20. Akhir Najib ke-20. Beliau menghitung malamnya saja. Siang tak beliau hitung. Terusrah beliau lah. Tapi ini mohon maaf. Saya mau niru juga. Nanti kalau pulang ke Riau. Saya kasih tahu kalau ditanya orang. Umur Ustaz Somat berapa? 20. Loh kok mudah sekali? Malamnya saja. Jadi balik dari pelempang ini banyak. Saya dapat bahan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT. Apa isi syukurannya? Tak lain. Tak bukan adalah silatu rahim. Menjinakkan buaya senang. Senang saja menjinakkan buaya. Panggil pawang buaya. Yang paling susah itu adalah menjinakkan pawang buaya. Menjinakkan pawang buaya susah. Menjinakkan umat senang. Tengoklah. Mengumpulkan umat 40 ribu orang. Ini 40 ribu tadi kata Ustaz Somat. Siapa yang tak percaya hitung sendiri. 40 ribu orang berkumpul. Senang mengumpulkannya. Tapi mengumpulkan Ustaz-Ustaznya. Susah. Susah mengumpulkan. Tapi di Palembang, Sumatera Selatan. Ustaz-Ustaznya bisa berkumpul. Dalam sebuah wadah. Dalam sebuah komunikasi. Para alim, para abaib, para Ustaz. Wadah itu bernama Mas Purah. Allahuakbar. Mana tanda Mas Purah Pak Ustaz? Inilah bajunya. Baju Mas Purah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT. Kalau sudah Ustaz-Ustaznya berkumpul. Para abaibnya berkumpul. Yang senang itu umat. Di bawah melihat. Apa kata mereka? Senang hati kami mendengar Ustaz. Ustaz kami bisa duduk bersama. Bisa bersulat-raib. Padahal ormasnya macam-macam. Ada Muhammadiyah. Ada Ikadi. Ada Nahdlatul Ulama. Ada FPI. Ada macam-macam. Para abaib. Alim Ulama. Ada yang mengalir darah Nabi Muhammad. Dalam diri mereka. Cucu cicit keturunan Nabi Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Ustaz Salman tak keturunan Nabi. Nabi juga. Cuma Nabi Adam. Agak jauh sikit. Kita ni dua saja. Kalau tak keturunan Nabi Muhammad. Nabi Adam. Kalau ada yang tak mengakui keturunan Nabi Adam. Itu mah nyata. Tepat Ibu yang dimuliakan Allah SWT. An asila ila qarabati rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Menyambung silaturahim. Dengan keluarga Rasulullah. Keturunan Rasulullah. Ahabku ilayah. Lebih aku cintai. Daripada menyambung silaturahim. Dengan keluargaku sendiri. Itu yang ngomong begitu orang yang dijamin masuk surga. Siapa dia? Abu Bakrini Siddiq. Setiap disebut nama dia. Disebut titelnya. R.A. Titel dia tak panjang-panjang. Bukan macam titel ustaz yang tadi. M.M.M. Home. M banyak banget. R.A. Radiyallahu an. Allah meridai dia. Siapa dia? Abu Bakr Siddiq. Tapi apakah dia mengaku? Aku lebih suka menyambung silaturahim. Dengan keturunan Rasulullah. Sallallahu alaihi wasallam. Dan dari Aceh sampai ke Lampung. Atas Aceh. Turun Sumatera Utara. Turun ke bawah Riau. Di sebelah Riau Sumatera Warat. Turun ke bawah Jambi. Palembang. Bengkulu. Lampung. Keturunan Rasulullah yang paling banyak singgah. Bertapak mengembangkan Islam. Dan makam terbesar. Dipilih Allah Ta'ala. Palembang. Bumi terbanyak. Warahabaim. Wallahulahu alaihi wasallam. Wallahulahu alaihi wasallam. Saya datang kemari tidak ceramah. Menceramahi orang Palembang sama dengan mengajar itik berenang. Menceramahi orang Palembang sama dengan menggarami air laut. Datang kemari ingin datang bersilaturahim. Formatnya apa? Formatnya adalah dalam rangka syukuran negara kesatuan Republik Indonesia. Kita tunjukkan kepada semesta alam. Karena sekarang kita berhadapan dengan dua kelompok. Yang satu mengatakan, kami cinta NKRI. Tapi takut kepada Islam. Islam fobia. Takut. Menengok orang berteriak, Allahu Akbar. Menengok orang berteriak, Allahu Akbar. Dia takut ini orang akan memotong ujung senapan angin saya. Islam kalau berkuasa dia tidak menghancurkan. Berapa lama Islam berkuasa di India? Tidak ada yang hancur di India. Kalau Islam berkuasa di India. Kalau mau orang Islam dulu yang berkuasa di India itu ganas, teroris, radikal. Takkan ada Sanjay Idul Amitabacan, Hemamalini, Kuchkockutah, Hikabikaci, Hikabikam. Rata dengan tanah. Kalaulah nenek moyang kita yang dulu berkuasa kerajaan Mataram, Islam. Kalaulah mau mereka menghancurkan. Takkan ada candi morobudur. Takkan ada candi waratakus diriau. Takkan ada peninggalan. Tapi tegak berdiri. Menunjukkan apa? Wama arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Maka jangan takut. Teriakan Allahu Akbar. Tidak akan meluluh lantakan rumah ibadah. Teriakan Allahu Akbar. Tidak akan menghancurkan kedutaan Amerika. Teriakan Allahu Akbar. Tidak akan merusak hubungan tetangga sahabat kerabat. Tak pernah ustaz ada bercerama. Itu tetangga beda agama. Hancur ke rumahnya. Bakar. Larikan anak gadisnya. Bawa bininya. Tidak ada. Siapa yang pernah berceramah begitu? Ceramah kita terukur. Menyenangkan. Membawakan kepada keselamatan. Bahkan agama kita tidak diambil dari nama orang. Agama kita tidak diambil dari nama tempat. Agama kita diambil. Apa kata Allah? Wa raditulakumul islam. Islam. Diambil dari kata salam. Salam adalah kedamaian. Orang barat memperjuangkan green peace. Green hijau. Peace damai. Green peace damai hijau. Tak boleh memrusak alam semesta. Pergi mereka ke laut. Menyelamatkan burung pingwin. Menyelamatkan ikan. Dari tumpaan minyak mentah yang ada di pantai laut. Mereka mandikan. Mereka bersihkan. Gerakan green peace. Islam sudah menawarkan ini 14 abad yang silam. Islam. Salam. Selamat men이. China